Hai dalam situasi geopolitik yang berubah terus yang mungkin banyak hal yang belum bisa kita ramahkan dan kita belum bisa analisa ini adalah sebuah pelajaran penting bagi para pemimpin di Indonesia bahwa sudah saatnya pada pemimpin Indonesia ini mempunyai kemampuan berpikir jangka panjang tidak bisa kita terus-menerus mempunyai cara berpikir jangka pendek seperti contoh hal kita hanya berpikir untuk satu sampai lima tahun saja jadi kita hanya memperjuangkan alektabilitas kita untuk masa pemilu jadi pemimpin Indonesia nih sekarang harus berjiwa seperti di daerah Bung Karno ya deh berjiwa negarawan bahwa apa yang harus kita lakukan untuk mengangkat nama Indonesia di posisi dunia dan ini tidak mudah saya melihat bahwa banyak para pemimpin saat ini belum siap untuk menghadapi kempuran dari globalisasi ketika mereka naik ke tingkat atas mereka berhasil belum jadi pemimpin di daerah belum ada sebuah daya power untuk mengangkat nama Indonesia di dunia internasional sebenarnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden Joko Widodo ini telah membuka cakawala baru bagi para pemimpin khususnya para pemimpin-pemimpin di daerah bahwa kita berada dalam dunia global yang luar biasa besar yang luar biasa juga sulit diprediksi bahwa semenjak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kita sudah aktif dalam berbagai macam keanggotaan di forum internasional dan di predikan di era Presiden Joko Widodo kita bahkan bisa menjadi Presiden AG-20 untuk tahun 2022 ini karena sebuah prestasi yang luar biasa nah saya berharap pemimpin yang kedepan ini mampu merumuskan formula baru tentang leadership di Indonesia bahwa kita saat ini berada dalam situasi yang benar-benar sulit diprediksi baik itu situasi politik situasi ekonomi situasi perdagangan dunia situasi kesehatan secara global dan juga kita bisa melihat kampanye-kampanye negatif yang bisa mempengaruhi citra Indonesia di luar negeri seperti contoh masalah Papua yang sampai saat ini kita belum bisa menyelesaikan bahwa mereka terus melakukan kampanye-kampanye negatif ya bagi orang-orang yang menentang keberadaan Papua masuk wilayah terutera Indonesia ini yang harus benar-benar kita counter attack balik ya harus kita serang balik dan ini belum ada diplomasi yang benar-benar kita katakan tepat ya untuk notasi masalah ini ini banyak sekali masalah-masalah global yang mempengaruhi nantinya citra Indonesia bahwa juga para pemimpin juga harus berani mengambil sikap ya bahwa khususnya dalam meletakkan fondasi dimana sih Indonesia nanti berdiri karena tetap ada dua kutub yang saling berperang satu sama lain yaitu blok barat dan juga blok timur blok barat ya sudah jelas kita tahu Amerika dan sekutunya dalam alian sineto sedangkan blok timur ini ada dua yaitu koalisi antara Cina dan juga ia Rusia jadi nih harus banyaklah kita perhatikan memang tidak mudah apalagi hal situasi di kita katakan di Laut Cina Selatan juga ini bergejolak terus baik antara militer Cina dan teramerika masih saling berhadapan ya semoga ya bisa didapatkan solusi damai karena kemungkinan berperang ini cukup besar ini yang harus dipikirkan bahwa komitmen Indonesia harus menggunakan banyak metode pendekatan baru bagi kebijakan luar negeri dan kebijakan dalam negeri kebijakan luar negeri itu kita harus mendefinisikan kembali posisi Indonesia seperti waktu era Bung Karno bahwa daerah Bung Karno jelas kita menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif dan kita bisa melaksanakannya dalam gerakan non-blok nah sedangkan kita saat ini memang masih melaksanakan politik luar negeri lebih bebas dan aktif tapi dimana posisi Indonesia apakah Indonesia sebagai pemimpin Asia apakah Indonesia sebagai pemimpin industri di Asia apakah Indonesia sebagai pemimpin ekonomi di Asia ini harus di definisikan kembali peran itu karena jika tidak bisa didefinisikan agak sulit karena ini menyangkut citra kita di masa mendatang oleh karena itu saya berharap para pemimpin Indonesia setelah 2024 ini mampu mendefinisikan ulang peranan Indonesia di dunia global ini yang paling penting dan ini sangat krusial ya untuk saat ini karena situasi memang situasi global tidak menentu saat ini yang perlu kita siapkan dalam selain sumber daya manusia yang unggul kita juga sejak mempersiapkan apatan bersenjata yang kuat karena menghadapi perang yang tidak terlihat ini yang lebih berbahaya dibandingkan perang terlihat karena perang yang tidak terlihat bisa menjadi perang yang terlihat perang yang real-time ini yang harus banyak disadari juga oleh para pemimpin Indonesia oleh karena itu memang pentingnya pendidikan ilmu politik bagi para pemimpin Indonesia untuk memahami tujuan bernegara kita untuk apa ini yang paling penting jelas kalau di era Soekarno-Hatta tujuan kita merdeka adalah untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur dan mereka itu adalah jembatan emas untuk menuju kejayaan Indonesia mereka sudah jelas mendefinisikan hal itu nah di era sekarang ini kita mendefinisikan apa peran Indonesia di abad 21 dan ini adalah tugas pemimpin setelah 2024 saya rasa ini analisa saya walaupun singkat semoga ini bisa memberikan gambaran secara singkat kepada semua orang saya saya perindah atau mengucapkan terima kasih banyak